Bu Nuna percaya sama saya. Saya gak mungkin ngelepas Bu Nuna dengan Safa karena... Karena apa, Bes? Karena... Ah, begini, Mas. Saya baru dapet info dari anggota kita. Kalau Gani mulai curiga sama kamu. Karena kamu susah sekali untuk dihubungi. Kalau menurut saya, sebaiknya kamu kembali dulu ke tempatnya Gani. Kalau saya kesana, nanti siapa yang jaga di sini, Dan? Biar untuk sementara, Niko yang jaga. Oh. Iya. Siapa, Dan? Bas. Kamu nelfon siapa? Bu Nuna. Sejak apaan Bu Nuna di situ? Tadi saya mendengar kamu memanggil Dan. Kuman. Kuman, Dan maksud kamu? Siapa kamu sebenarnya? Jadi saya itu tadi manggil siap Ndani itu maksudnya ke Pak Daniel bu. Ya kan gayanya Pak Daniel kan kayak bos, jadi kayak komandan saya manggil Pak Daniel Ndani. Ngapain ditelepon kamu? Karena belakangan ini saya susah dihubungin bu, jadi Pak Gani nyariin saya. Saya diminta ke rumah Pak Gani sama Pak Daniel. Enggak, aku gak mau dibawa lagi ke rumah itu. Nuna, Salah, kamu dimana? Kamu boleh kesel sama saya, tapi tolong jangan pergi. Tapi kita bisa bicarakan baik-baik semuanya, Nd. Saya janjikan mendengarkan kamu, karena kamu istri saya dan saya sudah menyesal dalam membohongi kamu. Pulang, Nd. Bawa kembali savana kita. Saya kangen sekali sama kalian. Saya ingin kita berkumpul lagi. Pak Gani kayaknya lagi suntuk banget deh. Apa dia lagi ada masalah besar ya? Atau dia lagi berantem sama istrinya? Waktu itu aja, waktu Pak Gani preskon perusahaan baru, kayaknya dia lagi ada masalah lagi deh sama istrinya. Apa masalah mereka makin panas ya? Pak Gani ngeliatin apa sih di HP-nya? Sampai segitunya banget. Apa dia lagi ngeliatin foto istrinya? Aku jadi makin penasaran deh. Kayak apa sih istrinya Pak Gani? Sampai Pak Gani uring-uringan terus kayak gini. Ikut aku. Lepaskan tangan saya. Kenapa Bu? Apasih ada salah bicara atau gimana Bu? Kamu mau kembali ke Mas Gani? Pasti kamu mau bilang sama Mas Gani kalau aku dan Safa ada di sini kan, Bas? Aku gak mau kembali ke rumah itu lagi, Bas. Lebih baik aku yang pergi dari sini sekarang. Bu Nuna dengerin saya dulu. Saya udah bersumpah sama Bu Nuna kalau saya ini berpihak sama Bu Nuna. Dan Bu Nuna juga bisa melihat dari sikap-sikap saya kalau saya ini berpihak sama Bu Nuna. Jadi saya gak mungkin, Bu. Untuk ngadu ke Pak Gani atau mengembalikan Bu Nuna dan non-Safa ke Pak Gani, Bu. Terus untuk apa kamu kembali ke sana? Nah, kalau bukan karena kamu diem, dia masih memihak suami aku. Bu Nuna, gini. Fungsi saya untuk kembali ke rumah Pak Gani itu adalah untuk saya mencari tahu informasi yang ada di sana. Kalau saya kesana, saya bisa tahu, Bu. Langkah apa saja yang diambil Pak Gani untuk mencari Bu Nuna dan non-Safa. Kalau saya diem aja, saya gak kesana, Bu. Saya gak bisa tahu langkah apa yang mau diambil sama Pak Gani. Kalau saya gak dapat informasi itu, Bu. Kita cuma tinggal nunggu waktu aja sampai kapan Pak Gani nemuin Bu Nuna dan non-Safa. Sampai akhirnya Bu Nuna dan non-Safa kembali lagi ke rumah Pak Gani. Saya mohon, Bu Nuna percaya sama saya. Saya gak mungkin lepas Bu Nuna dan non-Safa karena... Karena apa, Bes? Karena Safa anakku dan kamu adalah perempuan yang paling aku cintai. Karena... Karena ya seperti yang Bu Nuna bilang sendiri. Perasaan ini layaknya seperti keluarga, Bu. Jadi gak mungkin saya mengkhianati Bu Nuna dan non-Safa. Ya kan? Jadi saya mohon Bu Nuna percaya sama saya. Dan sekarang saya juga gak akan pergi sampai... Bu Nuna mengizinkan saya pergi kok. Aku harus gimana? Aku juga takut kalau Bas pergi dan dia gak kembali lagi. Karena aku gak mungkin bisa melewati ini semua tanpa Bas. Saya pasti kembali, Bu. Saya janji sama Ibu. Saya janji sama Ibu. Aku pegang janji kamu. Kamu harus kembali. Lulah aku tidak memegang janji kau saat pergi tugas dan tidak kembali. Tapi percayalah. Kali ini aku pasti akan kembali. Kau boleh pergi sekarang? Nanti akan ada teman saya yang bergantian dengan saya untuk menjaga Bu Nuna dan non-Safa di sini. Mama, Ombas, kenapa kalian di sini? Iya sayang, tadi ada yang diberesin sama Ombas. Pintunya. Ya sudah kalau gitu, saya jalan sekarang. Hati-hati Mas. Non-Safa, Ombas pamit dulu ya. Ombas mau kemana? Ombas ada urusan. Ombas itu ada janji sama orang. Kan janji itu kan harus ditepatin. Ya kan? Jadi non-Safa dirumah dulu sama mamanya non-Safa. Jangan lupa ibur mamanya non-Safa atau yang sedih. Siap, Ombas. Yaudah, kalau begitu non-Safa gantiin Ombas ya di sini. Jagain mama. Siap, Ombas. Siap, non-Safa. Jadi kalau gitu om pamit ya. Bu Nuna. Kenapa ya aku berat sekali melepas, Bas? Apakah karena beberapa hari ini kami sudah begitu dekat dan Bas banyak menolong aku? Bas menemani kami di saat yang terberat. Saat ini hanya dia yang bisa kami percaya. Semoga janji Bas bisa ditepati. Dia kembali menemani aku dan juga Safa. Karena aku khawatir. Bagaimana kalau sampai Mas Gani tahu Bas yang selama ini melindungi dan terakhir membawa aku dan juga Safa pergi. Mas Gani pasti akan marah. Entah apa yang akan terjadi sama Bas kalau Mas Gani hilang kendali. Daniel, Daniel kapan sih? Kamu ngapain tiba-tiba nyamperin Pak Gani? Ya aku mau nyamperin aja Pak Gani. Emangnya kenapa? Enggak boleh. Lagian ini, kamu tuh gak ada hak buat larang-larang aku ketemu sama Pak Gani. Gak bisa. Kamu tuh gak tau apa-apa. Pak Gani tuh lagi uring-uringan. Emosi lagi gak stabil. Kalau kamu tiba-tiba nyamperin dia, bisa-bisa kamu yang jadi sasaran. Kok bisa kayak gitu sih? Emangnya Pak Gani lagi ada masalah ya? Istri dan anaknya Pak Gani pergi dari rumah udah berhari-hari. Sampai sekarang belum pulang. Jadi kita gak tau mereka ada di rumah. Jadi masalah Pak Gani sama istrinya makin panas. Wah, ini kesempatan aku banget sih buat masuk ke dalam kehidupan Pak Gani. Oke kalau kayak gitu, tolong bilangin Pak Gani ya. Kalau Pak Gani butuh apapun, bisa hubungin aku. Ya, siapa tau aja aku bisa bantu kan? Aku pergi dulu. Kayaknya Freya masih aja usaha sama Gani. Sesuka itu dia sama Gani. Ini Meta kenapa gak bisa dihubungin lagi ya? Lama ada yang terjadi lagi sama dia. Nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif atau berada di luar servis. Ya ampun. Telefonnya mati lagi. Apa sebaiknya aku langsung dateng aja ke rumah dia? Ya ampun. Ya ampun. Pak! Rumah ibu Meta ya. Kau rumah berasa sepi ya? Kalau gak ada ombak. Kita cuma berdua-dua mah, gak seru mah. Safa udah mulai bosen ya nak. Kan ada mama. Kita main yuk. Gak mau ma. Safa kangen banget sekolah mah. Safa juga kangen guru-gurunya Safa. Sama temen-temen Safa juga mah. Aku sebetulnya kasian sama Safa. Hidupnya berubah drastis. Dulu segalanya ada dan semua tersedia. Sekarang bahkan kami harus menumpang di rumah orang. Dan selalu merasa ketakutan. Mama kita ke sekolah Safa yuk. Tapi pengen ketemu temen-temen. Dari jauh juga gak apa-apa mah. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Kasian Safa. Tapi apa gak bahaya kalau aku pergi ke sekolah Safa? Bas pasti gak akan mengizinkan kalau nanya. Mama yuk. Kita mulai dari jauh mah. Lawan-lawan mah. Aku gak tega lihat Safa menangis. Belum pernah dia meminta sesuatu sampai seperti ini. Rasanya kalau lihat dari jauh. Mungkin masih aman. Lagipula sampai kapan aku harus dikuasai rasa ketakutan seperti ini. Aku harus bisa melawan keadaan. Aku gak boleh terus ketakutan seperti ini. Ayo ma. Iya sayang. Tapi jangan lama-lama ya. Sebentar mama siap-siap dulu ya Nek. Terima kasih ma. Ini kenapa rumah bermecah sepi banget ya? Oke. Maaf pak cari siapa? Ibu Meta nya ada. Mohon maaf pak. Bu Meta sekarang tidak ada. Bu Meta sudah dibawa oleh beberapa anak buah pagani. Dan kami tidak tahu dibawa kemana. Dan saya hanya ditugaskan untuk menjaga rumah ini. Lebih baik bapak pergi dari sini. Oh iya. Makasih ya. Apa mungkin Meta dibawa ke rumahnya Gani ya? Mas, antar saya ke rumah pak Gani ya. Baik pak. Ada perlu apa pak? Saya mau ketemu sama Ibu Meta. Ada kan dia? Ibu Meta gak ada di dalam pak. Saya gak percaya sama kalian. Meta! Meta saya di luar nih. Ayo kamu keluar. Pak. Meta. Tolong pak. Jangan buat keributan di sini pak. Tolong. Kalian tuh bohong kan? Saya tahu kok. Meta ada di sini sekarang. Iya kan? Meta. Meta keluar kamu. Pak saya mohon dengar saya. Meta. Keluar kamu. Pak. Lebih baik bapak pergi sekarang. Bu Meta gak ada di dalam pak. Saya gak percaya sama kalian. Meta. 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 Tolong jangan buat keributan pak. Jangan percaya. Pak. Bapak. Jangan sampai kami berbuat kasar kepada bapak ya. Set. 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 gonna tata. Terima kasih.